Sada ya nak, ada satu menu makanan yang kalau emak masak pasti jadi rebutan anak-anak dan suami. Hari ini saya akan memasak rempah ayam satu sarang. Iya, rempah ayam satu sarang. Dari namanya aja udah unipisan dah ya, apalagi tampilannya. Kalau rasa mah gak usah ditanya, atuh jaminan bikin enak. Ini ada tomat, ada cabai merah, ada bawang putih, dan ada bawang merah. Keempat bahan ini akan saya rebus. Oh iya Sada ya nak, sebelum ditumis bumbu-bumbu ini emak rebus pakai air kaldu ayam supaya makin terasa gurih. Setelah lima menit kita rebus, sekarang kita tiriskan. Lanjut, kalau udah tiris, bumbu ini mau emak tumbuk sampai halus. Mas kalian mau goreng telur yang tani sudah direbus? Goreng sampai telurnya kecoklatan ya. Sambil menunggu, kita akan potong cabai hijau kecil-kecil. Buat mempercantik warna, emak juga menggunakan cabai merah nih Sadaiana. Jangan lupa emak gunakan laosnya juga nih, iris-iris kecil ya. Jika warnanya sudah seperti ini, kita siap untuk meniriskannya ya. Lanjut Sadaiana, bumbu yang tadi sudah dihaluskan langsung matumis. Sekarang kita masukkan, yang tadi kita sudah potong-potong ya. Diaduk-aduk sampai bumbunya benar-benar harum. Selanjutnya masukkan mihurnya ya Sadaiana. Kita kasih bumbu, ini berpakai merica. Satu sendok makan merica bubuk. Satu sendok makan garam. Satu sendok bumbu penyedap. Kita aduk-aduk sampai semua bumbunya tersampu rata. Hmm, ini baru bihurnya aja loh Sadaiana. Belum masuk ayamnya. Sabar ya, jangan keburu kebita tuh. Masak bihurnya jangan terlalu lama, biar gak lempek hasilnya. Nah, bumbu halus yang masih ada ini tinggal matambahin kemiri. Ditumbuk halus dan memakai untuk bumbuin ayamnya. Nah, jadi biar gak bolak-balik bikin bumbu. Nah, sekarang tinggal matumis di minyak yang sudah panas. Masukkan daun salam segalembar. Serai yang sudah disumbuk. Dua. Dan ini laus juga. Sama kayak bumbu tadi. Gak lupa ditambahkan garam dan bumbu penyedap. Biar rasanya makin deras, sedap gitu. Setelah bumbunya matang, kita kasih air. Kira-kira 1 liter air. Tunggu sampai air dan bumbunya mendidih ya. Sekitar 10 menit lah. Kita masukkan ayam. Ini ayamnya tadi kita sudah rebus ya. Kita masukkan telur yang tadi sudah kita goreng. Biar makin enak, matambahin saus tiram nih Zadayana. Masak ayamnya ini gak begitu lama kok. Soalnya tadi kan ayamnya sudah direbus. Untuk telurnya bisa diangkat duluan biar gak hancur ya. Ini kan ayamnya tidak terendam semua. Jadi kita bisa balik seperti ini. Sampai airnya kering ya. Wanginya mulai tercium nih Zadayana. Tandanya masakan emak sudah matang. Sepertinya ini sudah matang. Kita siap untuk menyajikannya. Nah ini dia. Ayam satu sarang buatan Maena. Ada satu ayam utuh, bihun sebagai sarang, lengkap dengan telurnya. Kalau dilihat-lihat ini teh mirip ayam yang lagi mengerami telurnya dah ya. Gimana Zadayana? Tertarik mencobanya enggak? Pokoknya kalau nyoba resep Mama dijamin ketagihan. Dan pastinya bikin kenyang. Selamat mencoba ya.